Intro Hai Sobat Agro, negara agraris adalah Indonesia, iya kan? Bagaimana tidak Indonesia memiliki hasil pertanian yang melimpah hingga bisa diekspor ke berbagai negara di dunia loh Sobat Agro? Nah, makanya video kali ini kita bakal share komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian Ada apa saja? Mari kita simak Lego! Intro Sebelum ke jenis perkebunannya nih Sobat Agro, kita wajib tahu bahwa komoditas ekspor sendiri dapat diartikan sebagai barang-barang yang diperdagangkan oleh satu negara ke negara lainnya Barang-barang yang dimaksud bisa berupa barang yang sudah jadi maupun barang mentah Saat melakukan ekspor barang, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh Sampai sini paham? Nah, karena itu tak heran nih jika pemerintah Indonesia sering melakukan kegiatan ekspor berbagai komoditas Termasuknya dari hasil pertanian ini Dan ngomong-ngomong nih, menurut data yang kita dapatkan Kalau hasil komoditas dari pertanian ini menyumbang sangat besar loh Apa aja kira-kira? Nah, berikut komoditasnya ya Pertama, ada perkebunan kelapa sawit Komoditas ekspor dari hasil pertanian Indonesia yang menjadi andalan selama bertahun-tahun Tidak ada henti adalah kelapa sawit Hampir sebagian besar produksi kelapa sawit Indonesia diekspor ke berbagai negara di dunia Tren ekspor minyak kelapa sawit pun terus meningkat Menurut data yang kita dapatkan nih Tren minyak kelapa sawit terus mengalami peningkatan lantaran komoditas tersebut paling banyak dikonsumsi di dunia Minyak kelapa sawit dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan makanan, kosmetik, produk kebersihan, hingga dimanfaatkan sebagai sumber biofuel atau biodiesel Nah, begitu pun berdasarkan data yang kita dapatkan dari pertanian.go.id Ekspor CPO Indonesia pada tahun 2018 lalu bahkan mencapai 34 juta ton dengan nilai sekitar 270 triliun rupiah Tujuan ekspor CPO ini adalah di berbagai negara di dunia termasuk India, Uni Eropa, China, Pakistan, dan negara lainnya Walaupun begitu sobat agro, tapi kita juga harus tetap melestarikan hutan-hutan di Indonesia ya Jangan semata-mata karena nilai komoditas yang besar ini di kelapa sawit menjadikan Indonesia kebakaran hutan karena mau dikembangkannya kelapa sawit dan lain sebagainya Semoga juga tidak seperti itu ya sobat agro Karena kan kita juga harus seimbang dalam ekosistem dunia ini Next, ke perkebunan kedua ada perkebunan kakao Komoditi ekspor andalan Indonesia dari hasil pertanian selanjutnya adalah kakao dan produk turunannya Setiap tahun produksi dan ekspor kakao di Indonesia juga mengalami peningkatan Banyaknya perkebunan kakao di Indonesia juga menjadi salah satu faktor Apalagi perkebunan kakao yang terbentang luas di luar Pulau Jawa Bahkan menurut data yang kita dapatkan juga nih sobat agro pada masa pandemi lalu Ekspor kakao di Indonesia masih jadi penyumbang terbesar bagi devisa negara Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Ekspor produk olahan kakao selama periode Januari hingga Juni tahun 2020 Mencapai 549 juta USD loh Wah luar biasa banget kan sobat agro Apalagi kakao ini juga dikirim ekspor itu tidak hanya bentuk bijinya saja Tapi juga produk turunannya seperti coklat ataupun bubuk coklat Perkebunan selanjutnya adalah perkebunan kopi Kenapa tidak bisa sebut kopi sobat agro? Karena kopi juga menjadi salah satu komoditas ekspor yang dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian di Indonesia Hal ini karena Indonesia merupakan produsen kopi terbesar urutan keempat kopi di dunia loh Pada saat pandemi tahun 2020 lalu Lagi-lagi komoditas kopi bahkan mampu mendongkrak pertumbuhan PDB Yang ditandai adanya peningkatan produksi sekaligus volume ekspor Sehingga menurut data yang kita dapatkan pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa total produksi kopi Indonesia Mencapai 753,90 ribu ton Dengan volume ekspor kurang lebih 375 ribu ton Dan pada tahun 2021 ekspor kopi mencapai 842,52 USD Dengan volume sebanyak 380.173 ton Wah benar-benar luar biasa sekali kan sobat agro Oke kita next lagi ke perkebunan selanjutnya Perkebunan karet Sobat agro Indonesia adalah salah satu negara produsen karet alam terbesar Hal ini tidak terlepas dari jumlah ekspor karet alam Indonesia yang tergolong besar Apalagi ekspor karet Indonesia juga terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir Termasuk lagi-lagi ketika masa pandemi lalu Ada pun salah satu daerah penghasil karet terbesar di Indonesia adalah di Sumatera Utara Dimana daerah ini berhasil mengalami peningkatan produksi sebesar 5,66% pada tahun 2020 Ayo lah siapa nih sobat agro yang berasal dari Sumatera Utara Luar biasa sekali ya Terakhir komoditas ekspor Indonesia yang berasal dari hasil pertanian adalah kacang mete Siapa disini sobat agro yang suka kacang mete? Aku sih sempat gak nyangka ya Kalau kacang mete termasuk ke dalam komoditi pertanian ekspor terbesar Tapi setelah diteliti memang komoditi kacang-kacangan yang satu ini menjadi salah satu andalan di Indonesia Menurut data yang kita dapatkan nih sobat agro Pada tahun 2018 Indonesia berhasil mencapai nilai ekspor kacang mete sebesar 38,3 juta Dengan volume sebanyak 71,644 ton loh Nah volume ekspor ini setara dengan separuh total produksi kacang mete Indonesia Ada pun negara tujuan komoditas ekspor kacang mete Indonesia itu ada di negara-negara Eropa, India, hingga Amerika Serikat loh Nah Wah luar biasa sekali kan sobat agro Benar-benar tanah air kita adalah tanah yang subur ya sobat agro Dan ternyata sebenarnya banyak komoditas lainnya loh Wah sobat agro ada yang mau nge-sharing gak nih atau menambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tita pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax